Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video food preparation bulan Februari kali ini nih ibu-ibu dan ini adalah hasil belanjaan aku kali ini nah sebelum belanja kali ini aku cek stok kulkas terlebih dahulu nih ibu-ibu ini di bagian atas ada macam-macam frozen food gitu dan ini aku masih punya simpenan es terus ini ada empe-empe masih ada dan protein ini tinggal ikan pindang aja selanjutnya ini di bagian pintu aku masih punya mie gitu ibu-ibu dan ini masih ada daun salam masih banyak banget nah daun jeruknya tinggal dikit ini tinggal metik aja sih dan di bagian bawah ini aku masih punya beberapa stok sayur lumayan banyak nih ada bayam dan juga kangkung terus ini ini ada cabe dan juga tahu dibawahnya masih ada cabe-cabean juga dan masih ada kecambah dan juga serai lalu itu juga ada sayur kobis ada bawang merah yang udah aku kupas terus dibawah ada buah-buahan dan bumbu-bumbu rimpang dan ini adalah hasil belanjaan aku tadi pagi ini ibu-ibu dan aku lupa enggak bawa reusable bag jadi ini nyampah plastik banyak banget deh langsung aja ini mau aku bongkar belanjaannya ini pertama aku beli brokoli ini harganya Rp6.000 selanjutnya aku juga beli kol bunga kol gitu ini harganya Rp8.000 lalu aku beli terong lalap gitu ini harganya Rp2.500 selanjutnya ini ada cabe hijau gendut gitu ini harganya Rp5.000 selanjutnya ini aku beli jamur kancing harganya Rp3.000 jadi Rp6.000 lalu aku juga beli jeruk ini harganya Rp2.500 per 4 kg terus aku beli kentang kupas yang udah yang agak besar gitu ini harganya Rp5.000 terus ini ada pepaya muda yang udah diiris-iris gitu ini harganya Rp1.000 ibu-ibu lalu rimpangnya aku beli jahe sama kunyit jahe Rp5.000 dan kunyitnya Rp2.000 lalu ini ada selengkuas harganya Rp1.500 kemudian aku juga beli emm bortel ini harganya Rp4.000 lalu ada tahu kulit gitu ini harganya Rp2.500 kemudian aku juga beli tempe ini tempenya harganya Rp2.500 dan proteinnya ini aku cuma beli ayam kampung aja setengah kilogram harganya Rp30.000 terus ini aku juga beli jajan gitu ibu-ibu sama kerupuk ini totalnya Rp6.000 ini udah dibuka tadi udah dimakan sama anak-anak selanjutnya ini aku beli rendang yang udah dimasak ini Rp15.000 biar tinggal hap aja nggak perlu repot masak rendangnya dan buat sekali makan gitu lalu buah-buahannya aku beli semangka ini dua potong ini harganya Rp11.000 dan ini dia semua belanjaan aku kali ini nih ibu-ibu proteinnya aku cuma beli ayam aja ya ibu-ibu karena emang masih bosen sama ikan-ikanan sebenarnya aku nyari seafood cuman lagi kosong gitu nggak ada jadi yaudahlah nanti gampang kalau misalkan mau yang lain tinggal cari di tukang sayur keliling nah sekarang waktunya aku masuk-masukin sayur-mayur ini ke dalam kontainer untuk selanjutnya dimasukin ke dalam kulkas ini udah sering aku ini ya ibu-ibu udah sering aku share cara nyampernya gimana oh iya ini aku ketagihan pakai kip tin wall gitu ibu-ibu terinspirasi dari mom kai dapur kecil mungil terima kasih mom kai jadi menurut aku ini tuh bisa ngehemat tempat banget sih pakai tin wall gini dan lebih nggak tahu lebih lagi lagi enak aja pakai ini mungkin tapi mungkin keawetannya ini kurang aja gitu terus ini aku pakai yang ukuran 650 dan juga 750 mili ya ibu-ibu cocok banget buat simpan sayuran ataupun protein yang isinya nggak terlalu banyak gitu terus yang paling aku senengin tuh dia hemat tempat banget gitu ibu-ibu jadi kayak lebih efisien gitu loh mungkin karena dia bahannya tipis juga kali ya kalau misalkan kayak Frenzy ini kan dia udah agak tebel gitu ya Oke lanjut ke belanjaan lagi dan ini rimpang-rimpangannya aku taruh di suhu ruang aja dan stok lamanya aku keluarin dulu terus dimasukin stok yang baru dan stok lamanya aku taruh di atas biar dia bisa kepake duluan dan ini jajahnya aku taruh di Frenzy juga ini paling langsung habis juga sih nanti buat makan gitu sini tempenya aku taruh di kulkas nggak nggak aku kasih wadah ya ibu-ibu dan semangannya juga cuma aku ikat aja dan terakhir ini ada ayam kampungnya yang mau aku cuci sekalian biar bersih terus ini dapat bonus telur gitu nih ibu-ibu Alhamdulillah ini aku cuci bersih sekalian tapi biasanya kalau abis keluar dari freezer mau dimasak biasanya aku cuci lagi juga sih aku bilas gitu ibu-ibu dan ini telurnya juga aku cuci sekalian aku taruh di salah satu wadahnya nah ini dia hasil food preparation aku kali hari ini nih ibu-ibu food preparation bulan Februari minggu kedua Alhamdulillah masih bisa food prep rempong beberapa jam tapi memudahkan satu minggu kedepan dan ini mungkin nanti proteinnya bakal cari lagi karena kemarin aku udah nggak tahu mau beli apa karena yang di list pada nggak ada semua gitu ibu-ibu kalaupun enggak masih ada tempe tahu terus masih ada telur juga masih banyak yang bisa dilakukan gitu loh jadi segini banyak Insya Allah cukup buat satu minggu ini udah mau aku masukin ke dalam kulkas semuanya dan aku rasa cukup dulu video kali ini ya ibu-ibu mohon maaf kalau kebanyakan curhat semoga videonya bermanfaat selamat food prep ibu-ibu terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share dan subscribe ya yaa 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 yaa